Jangan lupa subscribe YouTube channel Barito News TV dan hidupkan lonceng notifikasinya. Dan ingat, selalu memakai masker dimanapun Anda berada. Seluruh anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan, termasuk unsur ketua menjalani vaksin Sinovac. Penyutikan vaksin kepada anggota DPRD itu merupakan vaksin tahap pertama. Bertempat di aula DPRD, petugas kesehatan dari Puskesmas Buntok melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap seluruh anggota DPRD Barito Selatan yang akan menjalani vaksin. Pemeriksaan secara bergantian terpaksa harus dilakukan. Sesuai dengan langkah untuk divaksin, para pasien wajib mendaftar di meja 1, kemudian bergeser ke meja 2 untuk menjalani pemeriksaan kesehatan. Jika pasien dalam pemeriksaan pada tekanan darah menunjukkan angka normal, maka si pasien diperbolehkan menjalani penyuntikan vaksin Sinovac. Penyuntikan diawali oleh 3 unsur pimpinan DPRD, dilanjutkan oleh seluruh anggota DPRD Barito Selatan, dengan jumlah seluruhnya sebanyak 24 orang. Menurut Ketua DPRD Barito Selatan, Farid Yusran, penyuntikan vaksin COVID-19 merupakan upaya memberikan kekebalan tubuh dari tertularnya virus COVID-19. Selain itu juga untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona. Lebih lanjut, Farid mengungkapkan, pihaknya sangat berterima kasih kepada pemerintah yang telah memberikan vaksin kepada seluruh anggota DPRD. Hal ini juga sebagai wujud DPRD mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan COVID-19. Terlebih, anggota DPRD sering bersinggungan langsung kepada masyarakat. Diharapkan dengan upaya itu, masyarakat di Barito Selatan dapat terhindar dari COVID-19. Ketua DPRD Barito Selatan juga berpesan kepada seluruh anggota DPRD yang telah menjalani vaksin dan juga kepada seluruh warga masyarakat Barito Selatan supaya tetap berhati-hati dan selalu menerapkan protokol kesehatan dan selalu menggunakan masker saat keluar rumah. Kita hari ini anggota DPRD dengan pimpinan mendapat jadwal giliran untuk divaksin karena memang kita ini kan banyak bersentuhan dengan masyarakat jadi kita memang mendapatkan sekuritas untuk divaksin lebih dulu. Alhamdulillah, ya semua kita DPRD. Kita harapkan semuanya nanti, semua masyarakat kita nanti bisa cepat divaksin. Itu saja lah. Dia juga menghimbau kepada seluruh masyarakat Barito Selatan supaya jangan takut untuk divaksin lantaran selain memakai masker setiap beraktivitas di luar rumah vaksin juga sebagai upaya memperkuat kekebalan tubuh dari virus COVID-19. Dari Buntok, Tim Liputan Barito News melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.